Halo Pace-Pace semua, kembali lagi bersama Sapa Olsedi di Cerita Pace Cerita Pace kali ini saya ingin bercerita tentang Suwangi Apa itu Suwangi? Pasti masih terdengar asing lah buat kalian-kalian yang bukan berasal dari timur Indonesia Suwangi bukanlah termasuk hantu-hantu seperti Pocong, Gondoruo, Kuntilanak, dan lain-lain Suwangi bisa disebutkan seperti kiriman ilmu hitam dari dukun atau yang kita juga bisa sebut orang pintar Ya mungkin kalian berpikir dukun ataupun orang pintar hanya ada di Jawa dan sekitarnya Tapi sebenarnya di Papua itu juga banyak Suwangi ini tidak bisa dikategorikan sebagai hantu yang saya sebutkan tadi Tapi ini ya termasuk dalam manusia yang jadi-jadian Kalau kalian tahu babi ngebet, ya semacam begitulah Ya konon katanya Suwangi ini bisa membunuh orang Tapi dia membunuhnya itu bukan sembarangan orang Ya dia semacam disuruh oleh seorang dukun atau orang pintar ini untuk membunuh seseorang Hanya dengan menggunakan mantra ataupun menjadi bayangan dan masuk ke dalam rumah orang tersebut Orang tersebut bisa sakit dengan tak wajar Ya sakit yang tak wajar itu seperti pendekatan medis pun akan bingung penyebab penyakit yang dia derita Dan biasanya kalau orang tersebut mati, salah satu organ tubuh orang tersebut akan diambil oleh Suwangi tersebut Untuk menambahkan energinya semakin lebih kuat Biasa warga yang punya ya itu lah Terlebihan lah seperti anak-anak indigo mereka itu lah Itu mereka melihat ciri-ciri Suwangi itu matanya terang menyalah Berbentuk bola api ataupun manusia yang kepalanya bisa hewan begitu Kepala anjing lah, kepala babi lah ya Bukannya semacam itulah yang beredar di masyarakat Papua sana Terus kalau tercium aroma ini, binatang kus-kus Ya kus-kus itu semacam tikus tanah lah Itu berarti tanda-tandanya ada Suwangi di sekitar situ Ilmu untuk menjadi Suwangi ini ya sangat berbahaya katanya sih Katanya kalau kalian tidak mengikuti salah satu syaratnya Kalian bisa jadi gangguan jiwa lah Biasanya mereka itu berkelompok dan juga karena suruhan dari orang pintar atau dukun ini Tapi ada pun juga yang melakukan kejahatan tersebut atas kemauan sendiri Dan katanya Suwangi pun bisa memakan daging manusia dari jauh Dan orang yang dimakan pun akan mati karena sakit Tapi Suwangi ini bukan hanya ada di Papua Dia juga ada di Maluku Dengan pergambaran atau wujud yang berbeda lagi Dari Suwangi yang ada di Papua Dan Suwangi ini dia punya kelemahan Salah satunya adalah jeruk purut sama ikan poro bibi Dan koral laut Dan salah satu wilayah yang paling terkenal dengan banyak yang Suwangi di Papua itu Namanya Yapen Buat kalian yang di dari Yapen atau pernah ke Yapen Coba kalian cerita dulu apakah itu benar Dan menurut mitos yang beredar Jika kita membicarakan Suwangi Dia akan datang pada malam hari Jadi bersiap-siap kalian yang menonton video ini Sudah tau kan harus bilang apa Horonat kakak Terima kasih telah menonton video ini